Intro Selamat datang di channel Yudha Gani Mobil Hari ini Selasa 26 Maret 2024 Jadwal perburuan mobil pesanan Pak Winarto dari Bekasi Jadi beliau pesan Nissan X-Trail ST, STT atau XT 2005-2007 Seperti biasa ketika sudah masuk di pesanan kita akan share banyak informasi unit kepada pemesan Kemudian silahkan dipilih 1, 2, dan 3 Pertama 1 untuk yang kita cek Kemudian 2 dan 3 untuk opsi Kita akan fokus kepada unit yang pertama kita cek Mudah-mudahan kondisinya baik, minim PR, utuh agar bisa langsung closing hari ini Tapi jika memang ternyata mobilnya bekas tabrakan, bekas banjir, tidak utuh PRnya terlalu banyak, ya kita wajib balik kanan pulang Baru kita cek opsi yang lainnya Untuk Nissan X-Trail ini di Jabodetabek barangnya sangat banyak Yang dipilih pemesan saat ini di daerah Jakarta Utara yang akan kita cek pertama ini Kemudian yang kedua di daerah Jakarta Selatan dan di daerah Bogor Yang kita akan cek ini barangnya menarik Deskripsi iklannya kabarnya kilometernya 59 ribu Jadi mudah-mudahan sesuai dengan kondisinya Bismillahirrohmanirrohim Hari ini saya bawa Toyota Fanza Tipe G generasi kedua 2013 Mobil ini unit ready yang direview oleh tim saya Jadi semua unit ready yang dicilegon Rencananya saya akan bawa ke daerah Bekasi Karena memang saya tetap tinggal di Bekasi Jadi tidak terkontrol untuk unit ready Jadi semuanya kita akan bawa ke Bekasi Dan kita akan manfaatkan Kita akan bawa satu persatu untuk cek unit Jadi mobilnya kita akan bawa-bawa Jika memang ada yang kurang rapi Kita akan rapikan lagi Sampai mobil itu benar-benar saya rasakan sudah top Baru kita akan review ulang Jika Anda berminat silahkan Mobil ini masih ready Bisa dilihat di Bekasi Gimana Mas Kirom? Kesan bahwa mobil ini Sangat bedi Karena sudah dimodifikasi Mungkin menurut orang mobil ini keren Karena di jalan jadi pandangan mata orang guys Terima kasih telah menonton! 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 2014 2016 dan 2015 jadi bermacam-macam dan sudah expired semua ketebalan juga di 2mm dan itu sudah tipis jika ingin diganti dengan merek Dunlop seperti ini bawaannya 4 ban 4.200.000 tapi disini ada pilihan seperti merek GT Radial itu murah 4 ban perkiraan 3.500.000 dan untuk rapi-rapi semua ini bisa kami bereskan karena jika Anda pesan mobil di kami semuanya kita bantu mulai dari rapi-rapi, mobil diurus sampai tidak ada PR baru dikirim kemudian detail seperti mika-mika, lampu semuanya masih pada utuh linear fender kanan-kiri utuh kampas rem bagian depan masih bagus hanya kampas rem bagian belakang sudah minta waktunya diganti untuk kampas rem kanan-kiri berikut dengan pemasangan 500.000 velg juga ada beberapa yang lecet tapi sudah termasuk 4 panel 2 juta itu kemudian untuk kaca film bagian belakang bagasi ada yang minta waktunya diganti untuk kaca film bagian depan atau belakang itu di 150.000 mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras tidak bekas banjir kemudian semua pilar-pilar juga utuh pegasi drolic juga masih baik partisi ini juga masih disimpan biasanya sudah hilang ya ban serep juga semuanya sudah kita cek masih baik karet balon bagian belakang masih utuh dan rear cross member juga utuh jadi mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras dari depan samping belakang semuanya utuh untuk karet balon bagian driver yang minta waktunya diganti untuk karet balon itu 200.000 yang lainnya masih bagus dan untuk semua pilar A pilar B pilar C pilar D semuanya adalah titik pabrikanya jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling belum pernah ada tabrakan keras dari samping karena semuanya utuh untuk mesin bagus suara mesin halus kemudian pembakaran masih sempurna radiator masih menggunakan air coolant jadi pendinginan masih bagus dan untuk catatan penggantian oli berikutnya tidak ada catatannya jadi saya sarankan untuk diganti oli mesin 450.000 oli transwisi otomatis 650.000 dan untuk minyak krem masih bagus oli power steering masih bagus aki juga masih bagus dan untuk bagian seal dan packing bagian bawah kering tidak ada yang rembes sama sekali hanya di bagian atas gearbox itu dari sensor craneshaft sudah saya jelaskan kepada pemesan ganti sensor craneshaft itu di 300.000 kemudian untuk bagian depan juga sealer cup mesin utuh apron crossmember depan bullhead semuanya utuh jadi mobil ini bagian belakang samping depan tidak ada bekas tabrakan keras kunci masih dapat dua kemudian remote nya juga masih dapat dua remote nya juga aktif dan untuk bagian kelistrikan juga sudah saya kirim hasil diagnosanya semuanya pas no fault tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati jadi untuk kelistrikan mobil ini bagus dan untuk transmisi otomatisnya juga sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai panas bagus mobil ini juga sudah kita test drive untuk kaki-kaki tidak ada perbaikan head unit sudah diganti monitor aftermarket android 7 inch hanya kamera mundurnya dia tidak nampil ya untuk lampunya sih ada ini nanti kita akan setting dulu karena bisa jadi dari settingan atau memang kameranya sudah tidak aktif nanti kita akan coba bawa ke spesialis audio jika memang hanya setting paling sekitar 50.000 sampai 100.000 tapi jika ingin diganti kamera mundurnya baru itu di 350.000 kemudian lampu-lampu sudah kita tes semua fog lamp hot lamp kemudian high mount stop lamp semuanya aktif AC juga dingin power steering juga enteng klakson aktif wiper depan belakang masih bagus hanya kaca depan ini dia ada yang baret bekas karet wiper tapi memang baretnya tidak terlalu parah masih belum menghalangi pandangan tapi disini ada baret jadi tetap saya akan masukkan ke list rapi-rapi karena ada baret bisa hilang 100% masuk ke spesialis kaca 400.000 untuk electric power retract electric mirror power window semuanya aktif detail seperti sun visor lampu kabin semuanya masih pada aktif plafon juga masih pada utuh tidak ada yang bolong tidak ada bekas rokok dan beberapa kotor memang ada tapi sudah masuk nyalon sudah terhitung 700.000 itu untuk bersih-bersih interior selain itu di bagian interior ini ada yang kurang itu cover fuse box di bagian bawah setir ya di samping soket OBD2 itu saya lihat harganya mahal 775.000 di marketplace tapi nanti kita akan coba cari di lapak-lapak seperti parung itu banyak ya mungkin sekitar 200.000 tapi kita akan cari dulu di laci-laci di kolong-kolong di bagian bahan serap mudah-mudahan sih ada tidak hilang dan mobil ini sudah saya lihat foto BPKB serta fakturnya itu masih tangan pertama masih statusnya itu tangan pertama dari baru dan biasanya untuk mobil tangan pertama itu jarang sekali ada yang kilometernya diputar-putar dan jarang sekali ada mobil tahun 2005 yang masih tangan pertama memang lagi diambil BPKB-nya jadi belum saya lihat baru lihat foto saja jadi ketika nanti saya lihat BPKB saya cocokkan nomor mesin dan rangkanya baru kita akan bayar mobilnya dan di blokir KTP-nya untuk blokir KTP itu biasanya menghindari pajak progresif biasanya orangnya mau beli mobil lagi agar menghindari progresif double pajak jadi di blokir kemudian sekarang kan ada tilang elektronik jadi biasanya suratnya itu datangnya ke atas nama yang di STNK jadi ketika mobil dijual pelanggaran ada di orang baru khawatirnya seperti itu jadi di blokir dan itu sangat wajar mobil KTP di blokir itu sering sudah saya total berikut dengan mutasi balik nama ke Bekasi ke alamat pemesan itu di 8.400.000 prosesnya seminggu beres jadi semuanya bisa saya bereskan berikut sampai balik nama jadi kalau menurut saya mobil ini sangat layak sekali dibeli yang saya jelaskan di pertama tidak ada bekas tabrakan tidak bekas banjir kilometer juga tidak ada ciri-ciri putaran ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali dan poin bagusnya mobil ini masih tangan pertama kemudian kaki bagus mesin bagus transmisi otomatis bagus interior juga masih sebagus ini masih tebal joknya pelafon juga masih pada kenceng setir belum di retrim masih ori seperti ini aura dashboardnya juga Anda bisa lihat sendiri tidak ada pudar kondisi seperti ini yang kita dapatkan itu yang di kilometer mobilnya rendah seperti ini jika kilometer sudah 200 ribu ya biasanya jok sudah pada kempes kemudian pelafon sudah usang kemudian lagi setir sudah pada ngelupas-ngelupas kulitnya dashboard sudah kusam sudah pudar jadi aura itu berbeda dengan mobil kilometer rendah jadi kita akan tunggu keputusan dari pemesan karena keputusan adanya itu di pemesan jika pemesan oke kita akan bungkus kita akan bawa mobilnya pulang jika pemesan masih cari yang kondisinya lebih baik daripada ini ya kita masih siap balik kanan Assalamualaikum 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 ya mas gimana pengecekan sudah beres om video detail sudah saya jelasin saya share ke om ya nah sekarang saya sudah sama owner namanya om andrian untuk harga kan pertama kali di iklan bukanya 85 sebelum kita cek itu kan kita udah sempat nego putus di harga 80 terus terakhir 76 ya barangkali ini mah bisa kurang lagi tapi memang udah nego sih langsung ngobrol aja sama om andrian halo gimana om kalau bisa turunan lagi mas udah murah banget om kondisinya juga susah kan nyari kondisi kayak gitu soalnya yang harus ini pajak juga ya kan kalau pajak kan kemarin udah diobrolin di chat om ya makanya dikurangin sampai 76 kan buat pajak om karena dibloki ya karena dibloki terus buat semua biayanya 61 lagi ya biar jadilah sejuta-juta juga gak apa-apa om dikurangin lagi udah murah udah murah misalkan kondisinya om ya 1.005 kilometer 60 iya kilometer sih emang rendah ya cuma emang saya gak ini banyak kan harus ganti 4-4-nya semuanya banyak ya iya sebenarnya masih bagus cuman tahunnya udah lama disepayar 75 itu 75 75 bismillah bungkus langsung ya udahlah alhamdulillah Alhamdulillah mobil pesanan Pak Winarto dari Bekasi sudah sampai di rumah untuk pembelian Anda juga sudah menyaksikan langsung 75 juta kemudian detail yang saya jelaskan PR di mobil ini berikut dengan jasa totalnya di 98 juta 750 ribu jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami untuk update harga saat ini Nissan X-Trail ST tahun 2005 sampai 2007 untuk update harga saat ini unitnya yang seperti ini yang kilometernya rendah kemudian masih tangan pertama siapkan dana di 90 juta sampai 100 juta untuk harga mobil bekas tidak akan sama rata jika Anda carinya yang biasa saja yang kilometernya standar mobil tahun 2005 dalam satu tahun pemakaian itu bisa di 15 ribu sampai 20 ribu harusnya mobil ini kilometernya sudah 250 ribu ke atas tapi karena mobilnya jarang keluar barang simpanan mungkin jadi harganya itu berbeda pasti harganya sangat mahal berbeda dengan kondisi yang biasa saja jika Anda cari yang biasa saja ya kemungkinan 75 juta sampai 85 juta juga sudah total berikut dengan jasa dan rapi-rapi kemudian untuk kondisi mobil bekas itu sama rata artinya untuk mobil yang umurnya sudah 19 tahun seperti ini biasanya rapi-rapinya butuh 10 juta ke atas jadi untuk pembelian mungkin 70 juta seperti mobil ini 75 sisanya untuk rapi-rapi kemudian berikut dengan jasa tapi disini karena kita terbuka Anda juga bisa cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace facebook Anda sendiri yang menentukan unitnya Anda sendiri yang negu langsung kepada owner bisa seperti mobil ini juga info dari kami seperti biasa di lokasi sebelum transaksi pasti kita akan persilahkan pemasan negu langsung kepada owner bisa terjadi jika Anda bisa nawar harga bisa dapat murah kemudian lagi rejeki unitnya dapatnya PRnya sedikit bisa terjadi jadi untuk estimasi dana sampai 100 juta itu sudah aman sudah ada spare dana puluhan juta untuk rapi-rapi unitnya tapi kembali lagi kepada pemesan untuk rapi-rapi bisa ada beberapa yang dilewat misalnya Anda perlu hanya ganti oli saja perbaikan bodi dilewat detail-detail seperti poles kaca bisa dilewat artinya yang saya jelaskan di mobil ini detail itu beberapa banyak yang tidak fatal bisa dilewat lumayan kan ada dana sisa jadi kami transparan Anda bisa menentukan sendiri unitnya Anda bisa cari informasi unitnya sendiri Anda bisa menentukan sendiri budgetnya terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya silahkan Anda subscribe tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru dan untuk seputar pertanyaan mobil bekas misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami budgetnya berapa kemudian mobilnya apa yang dicari silahkan Anda follow instagram saya disitu Anda bisa tanyakan di postingan terbaru karena saya akan balas disitu dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung kontaknya ada disini ingat nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video youtube ini dan di bio instagram tidak ada nomor lagi hanya ada nomor ini saja hati-hati dalam berbelanja online kemudian selain kita terima jasa pencarian mobil bekas seperti ini kami juga ada unit ready yang kami jual unit ready semuanya sudah kita bereskan PR nya jadi mobil yang kami jual disini itu sudah melewati proses inspeksi 128 titik kemudian rata-rata sudah kami rapikan jadi Anda tinggal pakai saja jika Anda tertarik dengan unit ready Anda bisa cek di profil youtube kami disitu Anda video-video unit ready silahkan disimak barangkali Anda tertarik selain itu juga kami bisa bantu pasarkan unit jadi di channel ini kami bisa bantu review mobil Anda misalnya mobilnya mau dijual bisa kami pasarkan di channel ini silahkan Anda whats up nanti saya akan jelaskan prosesnya oke terima kasih banyak sampai berjumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati